Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu SMK yang ada di Kabupaten Pangkajenet dan Kepulauan yakni SMK Negeri 1 Bungurung yang beralamat di Jalan Sambung Jawa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungurung yang pada tanggal 24 Desember 1969 yang selama sekolah ini berhasil menyendang status negeri dengan nama SMEA Negeri Pangkajen Pada tahun itu pula, ia berhasil menempati rumah sendiri di Bungurung di bawah Kepelimpinan Bapak Luhayang Mugdin BA pada tahun 1973 sampai dengan 1974 awalnya dari dua jelusan yang ada, sekarang berhasil dikembangkan menjadi tujuh jelusan Setelah Kepelimpinan Deterandas Haji Nuhayang Mugdin yang kini amat sekolah ini setelah 3 kali mengalami pergantian kepemimpinan yakni Deterandas Haji Jair Akhub dengan masa jabatan sampai tanggal 1 Maret 2018 Terandas Haji Muhammad Akbar Paroling MP dengan masa jabatan pada bulan Juni 2008 sampai Desember 2017 Haji Muhammad Nuhayang Mugdin B.S.P.D.M.P.D. pada bulan Desember 2017 sampai setengah Dutuh pelayanan pendidikan untuk menunjukkan lulusan yang tiga mandiri, kompositif, berakhlat mulia, berjiwa huwira usaha, berbudaya lingkungan dalam mengelompong revolusi industri 4.2 dan revolusi terhadapan 5.2 ada bentuk dasar penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri Satu Pantor yang harus dikembangkan sesuai tumbuh, belanja setelah dan perubahan zaman SMP Negeri Satu Pantor kini mendidik sebanyak 1.499 peserta ini baik dalam daerah maupun dari luar daerah Saya sebagai Kepala SMP Negeri Satu Pantor dan segenap guru dan siswa yang ada di sekolah ini Siap menghubungkan SMP Negeri Satu Pantor Menjadi sekolah menghubungkan SMP bisa SMP hebat SMP Negeri Satu Pantor menjadi salah satu sekolah penerima bantuan SMP Rujukan yang ditetapkan oleh Direkturat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SMP Rujukan Dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK di SMP Negeri Satu Pantor untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik dan spiritual olah rasa atau estetik dan olah pikir atau literasi dan numerisasi dan olah raga atau kinestetis yang sesuai dengan falsafah Pancasila yang diaplikasikan dalam seluruh kegiatan yang dilakukan baik guru maupun siswa Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah gerakan dalam upaya membutuhkan budi pekertis siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis yang berisi nilai-nilai budi pekertis berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik Gerakan literasi sekolah ini merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah baik guru, peserta didik, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan sehingga menutupkan betulan kolaboratif berbagai elemen Upaya yang ditentu untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca yang dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti literasi Al-Quran dan literasi baca buku Dalam menghadapi tantangan revolusi emasifisnya SMK harus terus berkembang secara dinamis dan mampu menyeluruh gerakan pendidikan berbasis kompetensi Dibutuhkan komitmen yang tinggi agar SMK mampu menghasilkan pendidikan yang kompetensi dalam bidang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia sebagai tenaga kerja produktif dan profesional yang diakui secara nasional dan internasional SMK Negeri 1.8 menyelenggarakan 7 kompetensi keahlian yakni kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran Sebuah kompetensi keahlian yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing baik marketing secara konvensional maupun melalui media daring, online, atau internet Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga mempelajari proses pengelahan data keuangan sesuai perusahaan dan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang membutuhkan Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran memberikan bekal tentang berbagai informasi dan layanan di bidang administrasi baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sifat dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan merupakan kompetensi berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer perakitan komputer, perakitan jaringan komputer dan pengoperasian perangkat lunak dan internet Kompetensi keahlian multimedia mempelajari keahlian dalam pekerjaan etimologi multimedia teknik produksi video dan penerapan prinsip-prinsip desain komunikasi visual Kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian menekankan pada keterampilan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan semangat wira usaha berorientasi lingkungan dan masa depan telah mendorong program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian menghasilkan produk inovatif Kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak mempelajari tentang bagaimana merancang, membuat, dan mengelola aplikasi pengolahan data menggunakan bahasa pengolahan komputer, desktop atau web merakit, instalasi, dan menggunakan sistem operasi SMK Negeri Satopanker SMK Negeri Satopanker kini memiliki ekstrakulikular yang berjumlah 13 diantaranya pramuka, seni, dan fitograf SMK Negeri Satopanker meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional SMK Bisa, SMK Hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!